Intro Penjabat Gubernur Aceh diwakili PLH Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh Yus Rizal membuka Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Hermes Palace pada selesai 2 April 2024. Acara yang mengusung tema optimalisasi bonus demografi dan peningkatan SDM menuju Indonesia Emas itu diawali dengan penanda tanganan nota kesepakatan bersama stakeholder guna menjalankan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di Aceh yakni antara Bina Keluarga Balita, BKB, BKKBN, Posyandu, PAUD, Holistik Integratif, UIN Araniri dan Pemerintah Aceh melalui dinas terkait. Dalam sambutan PJ Gubernur yang dibacakan Yus Rizal menyampaikan upaya pembangunan keluarga, kependudukan dan juga keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting tidak bisa dikerjakan sendiri melainkan harus berkolaborasi dan juga bersinergi secara terintegrasi dengan lintas pemangku kepentingan sehingga dapat dicapai secara maksimal. Oleh sebab itu ia menilai BKKBN sebagai lembaga negara non-kementerian yang diamanahkan untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana berperan penting terhadap pencapaian tujuh agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan juga pembangunan kebudayaan. Menurutnya keberadaan TPK dan juga TPPS yaitu tim pelaksana percepatan penurunan stunting dan juga tim pendamping keluarga di tingkat gampung dapat meningkatkan koordinasi dan juga kolaborasi dalam menyusun program dan melakukan pendampingan pada sasaran atau keluarga beresiko stunting sehingga target penurunan stunting baik secara nasional sebesar 14% serta untuk Provinsi Aceh sebesar 19,8% dapat tercapai di tahun ini. Sementara itu Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Melani Subarni dalam materi yang ia sampaikan mengajak semua kalangan terkait untuk memaksimalkan pelayanan terhadap anak baik tentang kesehatan, pendidikan, pengasuhan, pembinaan moral dan juga emosional, perlindungan terhadap kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi terhadap anak itu sendiri. Semua jenis layanan itu kata Melani ada di posyandu, paut dan juga BKB jadi agar pelayanannya menjadi terfokus, berkualitas serta lebih tepat sasaran maka perlu dilakukan secara beriringan daripada dijalankan secara parsial sehingga menjadi tidak efektif. Terima kasih telah menonton!